Desa Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur, sudah tidak asing lagi dengan wisata agro perkebunan buah apel. Adanya wisata ini ternyata mampu mendongkrak perekonomian masyarakat desa cukup signifikan. Di sini, pengunjung tidak hanya menikmati indahnya pemandangan perkebunan apel dan bersuah foto, namun juga bisa melakukan petik apel secara langsung. Buah apel yang dipetik langsung pengunjung juga dapat dibeli dan dibawa pulang. Konsep agro-wisata kreatif ini dikembangkan POK Darwis Tulungrejo dan kini memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat desa setempat. Lokasi ini semuanya milik masyarakat sekitar Kota Wisata Batu ini. Terus jumlah apel, produksi apel dulu kan meningkat. Meningkat dengan perkembangan jumlah apel yang banyak dan itu kesulitan di bidang masyarakat. Terus kita sebagai masyarakat batu, paham bahwa batu jadikan kota pariwisata, terus kita paketkan semacam ini untuk kegiatan pariwisata. Keuntungan yang didapat tak hanya dari petani, POK Darwis, namun banyak juga masyarakat sekitar yang menjadi pemandu wisata, serta mengolah buah apel menjadi oleh-oleh khas yang dikemas higienis dengan harga relatif terjangkau. Saat ini, POK Darwis Tulungrejo telah mengelola lahan perkebunan apel mencapai sekitar 600 hektare yang tersebar di berbagai titik menjadi agro-wisata. POK Darwis, kita berusaha menjadi tuan rumah yang bagus, yang baik, juga jadi pemandu, pemandu wisata yang bagus. Juga kita mengganteng masyarakat yang ingin bergerak di bidang pariwisata, yang berbasis alam khususnya, kita ajak diskusi, belajar bersama untuk mengembangkan desa ini. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.